Episode 79 Suamiku seorang CEO Lupita dikagetkan dengan suara dering ponsel Ia melihat tidak ada nama si penelpon Hanya tertera nomor saja Lupita tampak ragu untuk mengangkat telepon yang tidak ada namanya Kebetulan tadi sore sepulang kerja ia bersama Ines Datang ke galeri merpati untuk mengaktifkan nomor lamanya Yang hilang bersama ponselnya saat Harlan melemparnya ke kolam renang di Bali Lupita berharap Harlan menelpon nomor lamanya Dan ia bisa mengetahui keberadaannya sekarang Namun, Lupita bingung untuk mengangkat nomor yang tidak ia kenal Tidak ada salahnya aku angkat Siapa tahu ini nomor dari Mas Harlan Holo! Ucapan ragu Apa benar ini Nona Lupita? Ia benar saya sendiri Bisa Anda menemui kami? Ini siapa? Maaf saya tidak ada urusan dengan Anda Saat Lupita ingin mematikan teleponnya Terdengar suara lantang dari ujung telpon Kau akan menyesal bila matikan telponnya karena saya sedang bersama suamimu Apa? Benarkah? Di mana suamiku? Makanya kau datang ke sini Ia ada di pertigaan sedang dalam kondisi mengenaskan karena kecelakaan Ya Tuhan! Suamiku kecelakaan! Lupita terkejut Kasih tahu alamatnya di pertigaan mana Saya akan datang Baiklah kau ikuti pertigaan jalanan yang arah mau ke pasar Kau berjalan ke pertigaan sebelah kiri nanti ketemu pangkalan ojek Kita ketemu di sana Dan jangan lupa bawa uang cash tebusan dua juga Hah! Untuk apa uang tebusan sebanyak dua juta? Untuk menebus suamimu? Tadi pakai uangku untuk membayar orang yang ditabrak oleh suamimu Lupita terdiam Namun ia juga sangat takut bila terjadi apa-apa pada suaminya Lupita harus memastikan kebenarannya Tapi kenapa pria itu tidak memakai ponsel suaminya Kalau memang Harlan berada di pertigaan itu Bisa jadi ponsel Mas Harlan Lobet Lupita menepis kemungkinan yang akan terjadi Ia percaya pada si penelpon itu Buktinya ia bisa tahu nomor Lupi pasti dari ponsel suaminya Hei! Kenapa kau diam saja? Kami lelah menunggu suamimu di pertigaan ini Kalau kau tidak cepat datang kami akan membiarkan suamimu mati di jalan Baiklah aku akan ke sana Tolong kau jaga suamiku dulu Ucapnya Seraya memutuskan telpon Lupi menatap jam yang menggantung di dinding Sudah jam 10 lewat 15 menit Semoga jalanan tidak terlalu sepi Setelah Lupi mengganti pakaian kemeja dan celana jeans Ia bergegas mengambil tasnya dan keluar dari rumahnya Untuk menuju pertigaan menempuh perjalanan 10 menit Jam 10 malam biasanya angkot sudah jarang lewat Namun saat Lupita menunggu Kebetulan ada angkot yang lewat Ia langsung masuk ke dalam angkot yang hanya 3 orang penumpang termasuk dirinya Pikiran Lupita sudah tak menentu Ia sejak tadi gelisah dan pikirannya sudah kemana-mana Pak berhenti di depan pertigaan ia Pinta Lupi pada sang supir Setelah membayar angkot Lupita turun dari mobil Ia berjalan ke pertigaan yang dituju seorang penelpon Kenapa tempatnya tampak sepi Dimana mas Harlan kalau tadi ia kecelakaan Kenapa disini tidak ada orang Lupi mencoba menghubungi pria tadi yang menelponnya Kau dimana? Kenapa di pertigaan ini sepi? Kau ingin membohongi aku kan? Sabar dulu jangan marah-marah Kami ada di dalam pertigaan itu Kan ada gang kecil masuk saja ke dalam Nanti ada sebuah bangunan kecil kami menunggu disini Tidak mau Arah jalanan gang kesana sepi dan gelap Aku tidak percaya kalau tidak ada bukti Akan saya kirim buktinya Ting Suara notif pesan masuk Lupi membuka sebuah foto Dari fostur tubuh seorang pria yang berbaring memang mirip Harlan Namun wajahnya tidak terlalu jelas Bagaimana kau masih tidak percaya kalau itu suamimu? Aku ingin wajah suamiku yang jelas Kalau kau masih tidak percaya ia sudah terserah Biarkan suamimu jadi bangkai Kau pasti yang akan menyesal Tunggu Apa ciri-ciri suamiku? Tanya Lupi lagi untuk meyakinkan dirinya Berwajah bule? Tinggal besar Berkulit putih Pakai motor bebek metik Baiklah aku akan kesana Tapi tolong cepat bantu aku antar ke rumah sakit Tentu saja Setelah mematikan ponselnya Lupi berjalan ke arah gang kecil yang berada dekat pertigaan Jajanan setapak itu sepertinya jarang dilalui orang bila malam Kurang lebih 200 meter Lupita berjalan Dan ia melihat sebuah bangunan yang sudah rusak Dengan lampu tempel di depannya Lupita tampak ragu melihat bangunan rumah itu Dan baru ia sadari tidak ada motor suaminya yang terparkir di depan rumah tua itu Tiba-tiba dari sebuah semak ia melihat bayangan berkelebat Pasti ini jebakan Gumamnya Lupita mulai waspada ia melangkah mundur sebelum akhirnya sebuah pintu terbuka lebar Keluar dua orang pria bertampang seram dari pintu itu Selamat datang Lupita Hahaha Siapa kau Kau tidak perlu tahu siapa aku Sekarang berikan uang 2 juta bila ingin bertemu dengan suamimu Dasar penipu ternyata suamiku tidak ada di sini Bentak Lupi Berikan uang yang kau bawa cepat Teriak suara seseorang di belakang punggung Lupi Lupi memutar tebuhnya Ia sangat terkejut dengan Pria buntet bertato buaya itu Bang Bejo Lupita membelalakan matanya Ternyata kau bilang keroknya Berikan uang itu bila kau ingin selamat Kau dan Bibi sama saja Senang merampok hak orang dengan cara zalim Seru Lupi kesal Jangan banyak ceramah cepat berikan uang itu bila kau tidak ingin kami habisi Akan aku ceritakan pada Mas Harlan Agar kau dihajar olehnya Hahaha Kau pikir aku takut Suamimu saja sudah tidak pernah datang lagi Emang enak ditinggalin Jadi janda deh lu Cibir Bejo terkekeh Kau sangat kejam Jadi selama ini kau selalu menguntit aku Bejo dan dua temannya berjalan ke arah Lupi Lupi terdesak dan terus mundur Tak sengaja ia tersandung batu kolar sebesar kepala anak bayi Dengan cepat ia mengambilnya dan menghantam batu tajam itu ke kepala Bejo yang botak dengan sekuat tenaga Karena Bejo lebih dekat di depannya Wadaw Bejo berteriak histeris saat batu tajam itu mengenai kepalanya Darah segar mengucur deras Lupita berlari secepat mungkin meninggal tempat itu yang ternyata jalan buntu Tidak ada akses manusia lewat jalan setapak itu Cepat kejar bodoh Teriak Bejo seraya pegangi kepalanya yang bertempatrah Dua orang pria itu terus berlari mengejar Lupita yang tenaganya Lupi tak sekuat dua orang pria itu Tempat itu tidak ada perumahan Ada beberapa rumah kontrakan yang bangunannya sudah rusak dan tak layak pakai Kontrakan itu memang jauh dari jalan raya Lupita sudah tidak berpikir panjang ke arah sana Karena ia berpikir Harlan benar-benar kecelakaan dan dibawa ke rumah penduduk begitu pikirnya Ternyata itu semua jebakan Bejo yang terang-terangan ingin melukainya Buk Lupita terjatuh saat kakinya menginjak sesuatu di bawah karena gelap Kena Seru dua orang pria itu dan menarik paksa tangan Lupi Lepaskan Tolong Mau lari kemana kau Serahkan dompetmu menarik tas kecil dari tangan Lupi Kembalikan Jangan kau rampas milikku Lupita terus mempertahankan miliknya apalagi ia teringat ada ponsel pemberian suaminya yang harganya tidaklah murah Satu pria itu berhasil membekuk tangan Lupi ke belakang Dan satu pria berhasil merampas tas Lupi lalu mengeluarkannya isi Wow ponsel baru dan ini harganya lumayan mahal bro Hahaha Berikan ponselku Ambil saja uangnya tapi jangan kau ambil ponselku Teriak Lupi Ini dia dompetnya Pria itu mengeluarkan uang dari dompet Lupita Lumayanlah buat kita minum-minum Berikan ponselku Lupita masih tidak rela ponsel pemberian Harlan harus diambil juga Kau pikir aku bodoh Ini ponsel mahal Aku bisa menjualnya dan uangnya bisa beli lima ponsel keluaran terbaru dan sisanya bisa kita bagi tiga sama si beco Terus mau kita apakan wanita ini Kita bawa ke markas tadi Rugilah wanita cantik ini kita anggurin Kapan lagi kita dapat model beginian Biasanya kita selalu beli jal Untuk memuaskan H4 serat kita Ayo jalan Perintah pria itu Tidak mau lepaskan Tolong Lupita terus berontak Lepaskan wanita itu Teriak seseorang dari kegelapan berdiri di depan mereka Siapa keberani datang ke tempat ini Tolong aku Pria ini perampok Seru Lupi Aku bilang lepaskan Atau kalian akan menyesal Sebentar lagi polisi datang Seru pria itu yang tak terlihat wajahnya Lupita berlari ke kamar mandi Karena perutnya yang tiba-tiba mual Episode 80 Pria bertubuh tinggi itu langsung meladeni serangannya dua pria preman sekaligus Pertarungan saling pukul dan tendang tidak terelakkan lagi Lupita tidak membuang kesempatan itu Ia berjalan mundur dengan hati-hati agar tiga orang itu lengah dan tidak melihatnya Setelah agak menjauh Lupita berlari sekuat tenaga menuju pertigaan jalan raya Lupita berhenti saat sudah dekat jalan raya Untuk mengatur nafasnya yang tersengal Ia terus berjalan menuju jalan agak ramai untuk mencari angkot Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Kendaraan umum sudah tidak ada Ia ingin memesan ojek online Tiba-tiba seorang pria memakai motor menghampirinya Neng, mau naik ojek Biar saya antarkan Gak bang, saya mau pesan ojek online Ucap Lupi berjalan menghindari karena melihat tampang pria itu yang menakutkan Gak apa-apa sama neng gratis, lagian neng ini sudah malam Lupita mengeritkan keningnya, mana ada ojek gratis, mana malam-malam lagi Dari tampangnya saja sudah tidak meyakinkan Batin Lupi bergidik ngeri Ia terus berjalan cepat ingin menghindar Namun pria itu terus mengejar Lupi Ia begitu ketakutan dan berlari Jalan satu-satunya ia harus nekat menyeberang jalan menerobos pembatas Lupita sudah tidak berfikir panjang lagi ia nekat menyeberang dan Cilid Karena Lupi menyeberang tanpa perkiraan Sebuah motor hampir saja menabraknya Kalau saja pengendara bermotor itu tidak mengerem motornya Maaf mba Saya tidak sengaja Lupita Lupita mengangkat wajahnya dan terkejut Ines Kau kenapa ada di jalanan Ceritanya panjang Ayo kita secepatnya pergi dari tempat ini Ya sudah ayo cepat naik Lupita naik ke atas motor Ines Kau sendiri dari mana Aku baru pulang dari rumah saudraku Di rumahnya lagi ada acara Makanya jam segini masih di jalan Oh Lupi kau tidur di rumahku saja ya Kalau untuk mengantarmu pulang putarannya sangat jauh Besok kan hari Minggu tidak masuk kantor Kita bisa ngobrol banyak hal Mengingat kejadian tadi Lupi sangat takut Apalagi pelakunya bejo adik dari bibinya Ya sudah aku ikut kamu menginap Oke sip Motor Ines melaju dengan cepat Agar cepat sampai rumah Sementara dari dalam mobil sedan Seorang pria sedang mengikuti motor Ines Setengah jam kemudian mobil berhenti agak jauh di belakang motor Ines Syukurlah Nona Lupi berada di tempat aman Semoga wanita itu selalu menjadi pelindungnya Hah Helaan nafas lega keluar dari B1 birnya Hampir saja Nona Lupi celaka Kalau aku tidak tepat datang Tiga penjahat itu aku pastikan akan membusuk di penjara Serunya Setelah motor Ines sudah masuk ke dalam sebuah kontrakan sederhana Mobil sedan itu pergi meninggalkan tempat itu Kontrakanku sangat sederhana dengan satu kamar Kau mau ganti baju tidur Boleh Kebetulan aku tidak bisa tidur memakai jeans Ines mengambil baju bersih di dalam lemari dan memberikannya pada Lupi Selesai mereka membasu wajah dan mengganti pakaian Ines mengajak Lupi duduk di karpet depan TV untuk makan kue yang ia bawa Lupi ayo dimakan Kita makannya sambil ngobrol Aku sudah buatkan capucino Terima kasih Ines Pasti badan kita akan melar kalau makan malam Kue ini akan terbuang kalau nggak dimakan sekarang Tapi kau sudah menikah Lupi Mau badan melar nggak masalahkan Tetap harus bisa jaga badan Agar suamiku tidak melirik wanita lain Lupi tak terkekeh Oh iya seperti apa sih wajah suamimu Pasti tampankan Boleh aku lihat fotonya Semua foto suamiku ada di ponselku yang lama Di ponsel baru ku tidak ada satupun fotonya Dimana ponsel lamamu kau bisa kirimkan fotonya ke wastapku Ponselku ketinggalan di Bali Ya sudah nanti aku kenalin langsung suamiku ya kalau ia sudah pulang Ucap Lupi seraya meniup-niup capucino di tangannya Memang suamimu kemana Seketika Lupi menaruh gelas capucino di atas karpet Wajahnya tertunduk sedih Lupi tak kamu kenapa? Apa kau ada masalah dengan suamimu? Lupi tetap diam Ines melihat mata Lupi sudah basah Ines meraih tangan Lupi Ceritakan padaku bebanmu Siapa tahu aku bisa bantu Walau kita baru bertemu dan belum lama mengenal satu sama lain Namun aku percaya kau orang baik Aku berharap kita bisa jadi sahabat Lupi tak mengangkat wajahnya dan menatap Ines lekat Benar kau ingin jadi sahabatku Dan menerima aku sebagai teman baikmu Tentu saja Lupi Sekarang kita sudah jadi sahabat Apa yang sedang kau alami saat ini Dan tadi kau berlari seperti orang ketakutan Untung aku segera rem mendadak Kalau tidak kau bisa terpental jauh terseret motorku Tuhan masih sayang pada kita Kau tidak mengapa musibah Dan aku tidak berurusan dengan polisi Melihat ketulusan Ines Akhirnya Lupita menceritakan semua kejadiannya Dari awal bertemu Harlan dan menikah karena dipaksa warga Lupi menceritakannya juga bibinya Keponakan dan Bejo yang hampir melukainya Tidak ada satu kisah yang tidak Lupi ceritakan BR3 engseksi Bejo Besok pagi kau kuantar ke kantor polisi Kau harus berani melaporkan dia dan kawan-kawannya Bila tidak kau akan terus diusik Tapi aku tidak ada bukti untuk-untuk menjeratnya Kau tidak usah takut Aku akan membantumu bicara pada polisi Pria itu Pria yang mana Yang menolongku semalam Aku kabur saat dia berkelahi dengan dua pria itu Bagaimana nasibnya sekarang Ya sudah Kita doakan saja Semoga pria yang menolongmu itu tidak apa-apa Suamimu semoga cepat pulang Tapi kok aku ragu ya Gak percaya kalau suamimu itu seorang kurir Juga mana ada bos baik sama karyawannya Memberikan jalan-jalan gratis ke Bali Dengan fasilitas mewah Kecuali bila suamimu itu bekerja di kantoran Entahlah aku juga bingung Sebenarnya aku yang bodoh atau terlalu polos Tapi aku percaya suamiku tidak akan ingkar janji Dan akan kembali pulang Iya, semoga saja Lupi Sebulan telah berlalu Seorang pria berdiri di atas balkon Sambil menatap pemandangan di depannya Hatinya terasa pilu dan bersedih Ia ingin pulang dan rindu pada istrinya Bahkan untuk menanyakan kabar saja Ia tidak bisa Andai saja pasporku tidak ditahan paman Pasti aku sudah kembali pulang Lupi Aku sangat merindukanmu Bersabarlah aku pasti kembali Sebuah tangan lembut memtiga luknya dari belakang Ia sandarkan ke kepalanya di punggung Harlan Sadar ada yang memtiga luk tebuhnya dari belakang Dengan kasar Harlan menghempaskan Aku sudah sering katakan padamu Jangan pernah kau sentuh diriku kan aku jijik padamu Georgi Sebenci itukah kau padaku Apa salahku Aku ingin tunanganmu dan sangat mencintaimu Heh Mencintaiku Sejak kapan kau mencintai Bukankah kau mencintai hartaku Lebih baik pergi dari hadapanku Bentak Harlan Gurji aku Pergi dari kantorku Teriak Harlan sudah tidak bisa menahan emosinya Wanita itu terlihat kesal dan melangkah pergi meninggalkan balkon itu Setelah kepergian wanita itu Harlan masuk ke dalam ruangannya dan mengobrak abrik semua berkas di atas meja Aach Teriak Harlan frustasi Mendudukan kasar bokongnya di kursi presdir dengan nafas yang tersengal Lupi Maafkan aku Aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku sangat merindukanmu Terdengar suara dering ponsel Harlan yang malas untuk mengangkat telpon Matanya sedikit berbinar setelah tahu siapa yang menelponnya Dengan cepat ia menerimanya Halo Will Tuan Will jangan menelponku di nomor ini dan berbicara apapun dulu Telponku di sadap paman Aku yang akan menghubungimu Baiklah Tuan Panggilan terputus Harlan mengambil ponsel yang lainnya yang sudah ia persiapkan Dan mulai menghubungi William kembali Halo Will Iya Tuan Bagaimana keadaan istriku Nona baik-baik saja Dan sedikit terhibur dengan adanya Ines pengganti damar Apa istriku masih bertemu dengan damar? Tidak pernah Tuan Apa kau sudah penjarakan laki-laki bajingan itu berani dia menyakiti istriku? Sudah aku laporkan polisi Keesokan harinya Dan pihak polisi langsung menangkapnya Bagus Sampai kapan Tuan berada di sana Entahlah Aku tidak tahu apa keinginan paman Bahkan pasporku ditahan paman Aku tidak bisa kembali Will hanya kau yang bisa menolongku Jaga istriku di sana Itu sudah pasti Tuan Aku akan bernegosiasi dulu dengan paman Dan berusaha kembali pulang ke sana Baik Tuan Semoga berhasil Pagi itu Lupi sangat malas untuk bangun pagi Sejak semalam kepalanya pusing Padahal Ines sudah memberikan obat pusing Namun sampai saat ini pusingnya tidak kunjung hilang Huek 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 Lupita berlari ke kamar mandi Karena perutnya yang tiba-tiba mual Terima kasih telah menonton